Nah satu kisah yang menarik sekali, ya ketika Yesus setelah dia bangkit pada hari yang ketiga kita menjelaskan. Berapa kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah salah satu kisah bagaimana Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid Yesus yang mereka sedang melakukan perjalanan dari Yerusalem menuju kepada Yerusalem. Jaraknya cukup panjang, 7 kilometer. Di dalam perjalanan mereka, dua orang ini mereka membicarakan akan apa yang hari-hari itu mengemparkan akan seluruh orang-orang di Yerusalem. Bahkan orang-orang asing semuanya mereka dengar dan mereka membicarakan akan peristiwa ini yaitu kematian dan kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga. Nah ketika mereka sedang melakukan perjalanan mereka membicarakan akan peristiwa tersebut ada satu orang yang join mereka bergabung. Ya dia bergabung dengan perjalanan mereka. Nah orang ini adalah Yesus tapi dua orang ini murid Yesus ini tidak mengenal akan pribadi Yesus. Karena Alkitab berkata ada sesuatu yang menyelubungi akan mata mereka. Sampai akhirnya perjalanan mereka yang begitu panjang dan mereka menceritakan akan apa yang terjadi di Yerusalem. Bahkan mereka berkata kepada Yesus apakah hanya engkau satu-satunya orang asing yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Berapa waktu yang lalu yang mengembarkan di kota Yerusalem sampai akhirnya mereka tanpa terasa mereka sampai di kampung Amos tempat yang mereka tuju. Nah Alkitab berkata Yesus sengaja berpura-pura untuk menyimpang dan dua orang ini berkata hari lihat hari sudah mulai senja. Dan matahari mulai tenggelam lebih baik kamu bermalam di rumah kami esok hari baru kamu melanjutkan akan perjalanan dan Yesus merespon akan tawaran mereka. Nah sekarang kita lihat Lukas 24 kita lihat ayat mulai ayat yang ke-30 nanti secara utuh kalian bisa baca di rumah. Nah ayat yang mulai ayat yang ke-30 berkata seperti ini, waktu Yesus duduk makan dengan mereka ia atau Yesus mengambil roti mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Justru Yesus yang berinisiatif ketika berfilosif makan bersama dengan mereka Yesus yang berinisiatif mengambil roti dan dikatakan Yesus mengucap syukur lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Dan apa yang terjadi ayat 31 berkata seperti ini, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Alkitab berkata ketika itu terbukalah mata mereka, kapan mata mereka terbuka dan mereka mengenalkan Yesus? Yaitu ketika mereka dimulai membuka rumah mereka serta mempersilahkan Yesus. Nah hal yang sama, mata rohani kita, mata hatimu itu akan terbuka untuk engkau mengenal Tuhan secara pribadi, engkau memiliki sebuah keintiman hubungan dengan Tuhan ketika engkau buka akan rumah hidupmu, yaitu hatimu. Untuk Yesus itu masuk dalam hidupmu. Ketika engkau buka akan hatimu, hidupmu untuk kasih Kristus itu memenuhi akan hatimu. Itu akan membuat hal yang sama yang dialami oleh dua orang ini. Mata rohanimu akan terbuka sehingga dikatakan engkau akan dapat bukan melihat tapi mengenal Yesus secara pribadi. Nah banyak orang Kristen hari ini banyak anak muda mereka itu tahu Yesus, mereka melihat akan perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus. Tetapi mereka gagal untuk mereka mengenal Yesus secara pribadi. Karena mereka tidak pernah benar-benar membukakan rumah hidup mereka. Hati mereka untuk Yesus itu masuk. Saudara, saya percaya ini yang Tuhan rindukan dalam kehidupan setiap anak, Anda semua anak muda. Yesus rindu, sama seperti peristiwa ini Yesus berpura-pura menyimpang. Dia menantikan untuk kita ini yang aktif. Merespon dengan sebuah tindakan aktif. Yesus, aku rindu engkau, masuklah. Aku buka hatiku, aku buka hidupku bagi engkau. Nah seorang ayat 32 berkata seperti ini. Kata mereka seorang kepada yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita. Di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati kesembelas murid itu mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Saudara, orang yang hatinya terbuka bagi Yesus pasti hatinya itu berkobar-kobar. Orang ini akan memiliki passion. Orang ini memiliki semangat, kekuatan yang besar dalam hidupnya. Ini terjadi dalam kehidupan dua orang murid Yesus ini. Saudara, dikatakan ayat 33 kalimatnya berkata seperti ini. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Ketika hati mereka berkobar-kobar, dikatakan lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Coba saudara bayangkan. Mereka baru saja melakukan perjalanan cukup panjang, 7 mil. Alkitab mencatat jelas, jaraknya antara Yerusalem dengan Emmaus tempat mereka 7, itu 7 mil. 7 mil itu berarti sekitar rampir, sekitar 10 kilometer ya. 10 kilometer jarak yang pendek atau panjang. Cukup panjang kalau ditemu dengan jalan kaki. Pada waktu itu, ya transportasi tidak seperti sekarang. Mereka berjalan, mereka siang hari mereka berangkat dari Yerusalem, sore hari petang hari mereka sampai di Emmaus. Dan ketika mata mereka terbuka, dikatakan hati mereka berkobar-kobar, dikatakan lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Mereka baru saja sampai, mereka kembali lagi ke Yerusalem, kembali lagi jaraknya mereka temukan 7 mil. Untuk apa? Mereka memberitakan peristiwa yang mereka alami, mereka bersaksi. Orang yang hatinya itu berkobar-kobar, orang yang punya, bukan punya semangat, tapi punya kekuatan. Dia punya semangat untuk bersaksi. Seolah-olah untuk kita bisa melihat, tahu hati seseorang itu nampak dari apa yang dia kerjakan, manifestasinya. Kalau orang ini adalah orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita ini tahu kondisi hati orang ini tanpa dia berkata, aku hidup punya passion yang kuat dengan Tuhan. Tapi kita bisa tahu, orang ini pasti orang yang semangat untuk dia bersaksi. Ini yang terjadi dengan dua orang ini. Dia kembali ke Yerusalem, dia bersaksi akan apa yang dia alami secara pribadi dengan Tuhan. Seolah-olah, ketika dia melakukan perjalanan kembali ke Yerusalem, hari itu sudah bukan lagi siang, tapi malam. Dan itu bukan sebuah perjalanan yang mudah seperti hari ini. Karena jalan penerangannya tidak seperti sekarang, gelap benar. Kalau mereka tidak bawa api, ngobor, maka semuanya itu akan gelap. Bukan hanya gelap, tetapi sangat berbahaya. Banyak perampok-perampok. Tetapi orang ini tidak takut. Seolah kalau hari ini seseorang berkata, ayo menginjil, ayo bersaksi. Dia tidak punya keberanian, selalu berkata nanti bagaimana ujung-ujungnya selalu adalah ketakutan menguasai hidupnya. Orang ini hatinya pasti ada sesuatu yang salah. Hatinya adalah hati yang tertutup. Tidak ada passion, tidak ada semangat, roh yang menyala-nyala, hati yang berkobar-kobar. Itu membuat seseorang tidak memiliki keberanian untuk menginjil, bersaksi. Seolah-olah Tuhan itu panggil setiap Anda untuk masa mudamu itu adalah sebuah masa kehidupan yang begitu menggairahkan. Bukan hanya potensimu akan berkembang. Engkau bertumbuh menjadi anak Tuhan, anak muda yang tahu. Tapi engkau memiliki sebuah perjalanan kehidupanmu dengan Tuhan yang akan membangun sebuah fondasi di dalam kehidupanmu. Untuk engkau memiliki sebuah kehidupan yang kokoh. Untuk Tuhan itu percayakan begitu banyak hal di dalam kehidupanmu. Sesuatu yang rohani itu akan diikuti dengan sesuatu yang jasmani. Anda tidak akan pernah melihat sesuatu yang jasmani, yang real tanpa itu terjadi di alam jasmani, alam rohani. Nah saudara, kapan dan bagaimana semua itu mereka peroleh. Alkitab mengatakan, ayat yang ke 32, kata mereka seorang kepada yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ketika engkau buka hatimu dan engkau memiliki sebuah perjalanan dengan Tuhan secara pribadi di dalam hidupmu. Maka engkau akan melihat perjalanan hidupmu itu kaya dengan firman. Engkau akan memiliki bukan hanya hati yang berkobar-kobar karena engkau sukses. Karena apa yang engkau inginkan itu dapat. Kalau hanya karena kondisi seperti itu, alasan karena kondisi keadaan itu dengan mudah, itu seperti kerupuk kena air seorang melempok. Karena hidup, keadaan dunia dimana hari ini kita hidup itu dengan mudah berubah. Nah tapi kalau hatimu berkobar-kobar karena engkau buka hidupmu, rumah hidupmu, hatimu untuk Tuhan, hadir masuk dan engkau memiliki perjalanan hidupmu dengan Tuhan secara pribadi. Maka dikatakan ketika ia berbicara dengan kita, ia menerangkan kitab suci kepada kita. Engkau akan melihat sesuatu yang berbeda. Engkau akan menjadi orang yang memiliki kekuatan iman. Roh yang menyala-nyala, tapi juga kekuatan iman. Sebuah fondasi kehidupan yang kokoh dibangun oleh apa? Pemahyuan. Nilai kerajaan surga. Engkau bukan hanya memiliki pengetahuan akan firman. Tapi engkau akan melihat yang logos itu akan menjadi remah. Firman itu jadi daging dalam hidupmu. Karena Tuhan akan menerangkan apa yang kau baca, kau dengar. Di dalam perjalanan hidupmu. Melalui peristiwa, melalui ketika engkau ibadah seperti ini. Ketika engkau secara pribadi bersekutu dan merenungkan firman. Katakan amin. Saudara. Kondisi hati kita, itu akan menentukan kekuatan serta kualitas akan hidup kita. Segala sesuatu itu selalu dimulai daripada hati. Itu sebabnya Alkitab berkata hati itu merupakan sumber. Dari hati itu memancar. Bahkan Alkitab berkata jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita yang berinisiatif. Karena kita tahu ini penting. Jangan sampai hati yang sudah menyala-nyala semangat, passion yang ada dalam kehidupan kita. Itu padam. Kita menjadi orang apatis. Nah coba lihat Amsal di 15, set yang 13 berkata seperti ini. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tetapi kepedian hati mematakan semangat. Anda senang orang di sekitarmu, itu wajahnya berseri-seri atau cemberut? Berseri-seri. Kita senang orang di samping kita wajahnya berseri-seri. Coba toleh samping kanan kirimu. Cemberut atau berseri-seri? Kalau kita, kalau engkau menginginkan orang di samping kanan kirimu sekitar kehidupanmu wajahnya berseri-seri. Demikian juga mereka. Mereka menginginkan Anda yang ada di sekitar kehidupan mereka, itu wajahmu berseri-seri. Nah, untuk kita memastikan wajah kita berseri-seri, kita berkata hati yang gembira. Tetapi kepedian hati mematakan semangat. Jaga hatimu terlebih di momen-momen penting. Karena cara iblis itu membawa begitu banyak orang gagal di momen-momen penting dalam hidupnya di mana kairos Tuhan datang dalam hidupnya. Kesempatan dibukakan dengan apa? Cara dia cekal. Untuk anak Tuhan itu tidak naik. Tidak terima mengalami janji Tuhan. Dia akan... Dia akan coba kamiri hati orang tersebut. Dia akan buat hati orang itu semingkian rupa untuk orang ini menjadi orang yang apatis, dingin. Secara-secara lihat, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses. Orang itu adalah orang yang punya passion terhadap satu bidang yang akan membawa dia masuk di dalam sebuah peninggian. Selalu itu berbicara tentang passion, berbicara tentang semangat. Jadi hati itu penting sekali. Nah kita akan lihat, saya akan tunjukkan bagaimana untuk hati itu akan membawa kita masuk dalam kairos dan kita masuk di dalam sebuah peninggian yang daripada Tuhan. Coba lihat terlebih dahulu. Kidung Agung pasal yang pertama. Kidung Agung, kita lihat kitab Kidung Agung ini adalah satu kitab yang berisi sanjak atau kata-kata pujian antara Salomo dan Sulamit. Nah Kidung Agung ini ditulis oleh Salomo. Nah ini adalah gambaran hubungan antara Yesus dengan gerejanya. Mempelai pria dengan mempelai wanita. Mempelai pria itu adalah Yesus. Mempelai wanita itu adalah kita, orang percaya gereja. Tuhan bisa menantikan mempelai pria kita untuk datang. Nah kita sedang menantikan kedatangan Yesus mempelai pria kita. Ya coba lihat Kidung Agung pasal yang pertama itu yang kelima belas. Lihatlah cantik engkau manisku. Sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Ini adalah pujian daripada mempelai pria terhadap mempelai wanita itu. Pujian dari Salomo kepada Sulamit. Nah Salomo mempelai pria berkata seperti ini, lihatlah cantik engkau. Manisku sungguh cantik engkau. Hal yang sama. Yesus itu ketika datang kedua kali menjemput kita mempelai wanita. Gereja, orang percaya. Tuhan itu ingin mendapatkan kita dan Tuhan memberikan pujian kepada kita. Nah pujian mempelai pria berkata sungguh cantik engkau dan dikatakan bagaikan merpati matamu. Coba anda lihat samping kanan kirinya dipendongi, dipastikan matanya itu kayak merpati enggak. Nah kenapa pujiannya berkata sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Nah kita ini memang tidak bisa melihat hati seseorang. Tetapi anda itu bisa menilai hati seseorang itu dari matanya. Ini sebabnya ketika anda berjumpa dan menatap seseorang, mata seseorang. Tiba-tiba anda berkata ini orang ini ada sesuatu yang tidak benar. Orang ini licik, orang ini menyimpan sesuatu. Orang ini culas, hatinya itu licik. Anda tidak bisa lihat hatinya. Tapi anda bisa berkata hatinya itu licik. Dari mana? Matanya. Tapi sebaliknya anda bisa lihat berjumpa dan seorang anak muda dan dananya amut-amut. Sepertinya orang ini beringas. Tapi ketika anda bertatapan dengan matanya, anda berkata enggak. Orang ini penampilannya seperti itu, tapi hatinya itu lembut. Dari mana? Matanya. Kenapa? Karena mata itu jendela. Mata itu jendela. Mata itu jendela hati. Nah mempelai pria berkata, Sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Apa artinya ketika mempelai pria ini memuji mempelai wanita dan dikatakan, bagaikan merpati matamu. Saudara, merpati itu satu jenis burung yang tidak memiliki empedu. Empedu itu kalau pecah, itu akan memahitkan. Nah merpati atau burung darah itu, dia tidak memiliki empedu. Ya itu sebabnya, karena merpati ini tidak memiliki empedu. Merpati ini lambang ketulusan. Itu sebabnya roh kudus dilambangkan burung merpati. Nah artinya seperti ini, jangan izinkan, jangan biarkan. Kebencian, kepahitan, luka itu ada di hatimu. Kalau engkau ingin sebagai mempelai wanita, mempelai priamu itu memuji engkau Tuhan. Itu berkata, cantik engkau. Aku suka dengan engkau. Pakaikan merpati matamu. Artinya mempelai pria yang berkata, hatimu itu sungguh aku kenal. Aku temukan di hatimu itu kemurnia, kehidupan. Saudara, kepahitan, kebencian, luka. Itu yang akan memadamkan kobaran passion, semangat dalam kehidupan seseorang. Dan itu akan membuat orang itu menjadi mempelai kristen yang tidak pernah siap. Saudara pernah temukan, orang yang menyala-nyala punya passion, semangat. Begitu luar biasa, keberanian begitu luar biasa. Orang ini berubah begitu drastis. Kenapa? Hal yang simpel. Ketika dia gagal, jaga hatinya. Dia izinkan. Dimulai daripada luka. Dimulai daripada kebencian. Itu mulai benih itu ada di hatinya. Dan mulai bertumbuh, berkembang. Dan menjadi sebuah kematian, yang namanya kepahitan. Kepahitan itu seperti jalan tol bebas sambatan. Bagi Iblis untuk bukan hanya mencuri berkat kehidupan, tapi membunuh kehidupan seseorang. Itu sebabnya kita selalu menemukan. Orang yang kehidupannya itu hancur, sakit. Seperti apa? Cancer, sebagian besar. Ya bahkan di ilmu medis pun. Pasti ujungnya akan dikonsuling. Akarnya apa? Selalu ujungnya itu masalah hati. Dimulai. Tidak semua, tapi sebagian besar. Artinya kalau hati itu seperti itu. Ujungnya itu bukan kehidupan, tapi kematian. Nah Tuhan itu sedang ingatkan kita. Karena Tuhan itu mau bahwa setiap kita secara khusus. Engkau di masa muda, engkau adalah anak muda. Yang bukan hanya sedang menantap sebuah potensi. Tapi engkau sedang berjalan di dalam sebuah janji Tuhan. Dan sebuah kegerakan dengan passion, dengan semangat. Untuk kau melihat semua yang indah itu Tuhan genapkan dalam kehidupanmu. Amen. Jadilah anak muda yang seperti itu. Nah kita akan lihat, kita akan belajar satu kisah tentang peristiwa Nuh. Berapa banyak di antara Anda, Anda pernah membaca di dalam kitab kejadian akan kisah Nuh. Angkat tanganmu. Anda yang belum baca, saya akan jelaskan. Saya rindu Anda baca secara lengkap. Alkitab kita di dalam kejadian 7 dan 8 itu mengisahkan akan Nuh. Nah kisah Nuh ini mengajarkan akan setiap kita, pentingnya untuk kita menjaga kekudusan. Akan hati Tuhan supaya rancangan Tuhan itu digenapkan di dalam kehidupan kita. Alkitab kita menjelaskan dengan tegas bahwa di zaman Nuh, dunia itu hidup di dalam dosa. Dikatakan manusia yang hidup pada zaman Nuh adalah manusia yang hidup kental dengan dosa. Sampai Tuhan itu akhirnya mengambil sebuah keputusan, semua kehidupan, makhluk hidup itu harus dimusnahkan. Dengan apa? Air bahan. Hanya Nuh dan keluarganya bersama sepasang-sepasang binatang, itu yang diselamatkan. Firman Tuhan berkata, karena Nuh benar di hadapan Tuhan. Dia orang yang jaga hatinya, di tengah kondisi keadaan sekitarnya kehidupan dunia yang seperti itu. Tuhan perintahkan Nuh membuat bahtera dan tiba waktunya Tuhan perintahkan Nuh bersertanya seluruh keluarganya masuk ke dalam bahtera dan Tuhan mengirimkan binatang sepasang-sepasang datang kepada Nuh dan masuk ke dalam bahtera. Bahkan Tuhan sendiri yang menutup pintu bahtera. Dan selanjutnya apa yang terjadi? Alkitab kita itu menjelaskan. Langit itu seperti terbuka. Hujan itu turun bukan hanya dari atas tapi dari bawah, dari tanah itu. Air itu memancar, naik ke atas muka bumi. Sehingga bumi itu akhirnya ditenggelamkan oleh air selama 150 hari, 5 bulan. Bumi ini tenggelam. Sampai akhirnya Alkitab berkata, bahtera Nuh itu akhirnya kandas di pegunungan Arara. Setelah 40 hari bahtera ini kandas, maka Nuh membuka tingkap bahtera. Tingkap itu atau jendela atau pintu dia buka untuk dia lihat keadaan di luar. Apakah air sudah suruh. Nah ada beberapa hal yang Nuh lakukan untuk dia tahu. Apakah air di bumi itu sudah kering atau belum. Nah coba kita lihat kejadian 8 sekarang. Kejadian 8 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Dikatakan seperti ini. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Ayat yang ke-7. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Soalnya untuk mengetahui apakah air itu sudah kering, yang Nuh lakukan yang pertama, Nuh melepaskan seekor burung gagak. Dia buka tingkap, dia ambil burung gagak, dia lepaskan akan burung gagak itu. Dan Alkitab berkata, lalu ia melepaskan seekor burung gagak. Dan kalimat berikutnya berkata seperti ini. Dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Nah kalau kalian baca di dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, Anda bisa download di gadget Anda. Alkitab Bahasa Indonesia masa kini berkata seperti ini. Burung itu tidak kembali ke kapal, melainkan terus terbang kian kemari sampai air banjir sudah surut sama sekali. Alkitab Bahasa Indonesia masa kini berkata burung gagak itu tidak kembali. Mengapa? Karena ketika burung gagak ini dilepaskan dari tangan Nuh, burung gagak ini terbang, dia lihat. Semua bumi itu masih tertutup oleh air. Tapi ketika dia turun, dia kaget, dia lihat. Wow! Ada begitu banyak hal yang menyukakan dia. Yaitu dia lihat bangkai petebaran di sana-sini. Burung gagak itu kan makanannya, kesukaannya bangkai. Dia terbang, dia hikam di sana, dia cium, dia cicipi, dia makan, dia terbang lagi di sana. Dia makan lagi, dia terbang di sana lagi, dia terbang di sana dan dia dapatkan. Itu semua bangkai di mana-mana. Yaitu bangkai manusia, bangkai binatang. Dan dikatakan dia tidak kembali. Karena memang burung gagak itu kesukaannya bangkai. Sekarang lihat lanjutkan ayat yang ke-8-9. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat. Apakah air itu telah berkurang dari muka bumi? Ayat yang ke-9. Tetapi burung merpati itu tidak mendapatkan tempat tumpuan kakinya. Dan pulanglah ia kembali. Mendapatkan Nuh ke dalam batera itu. Karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya. Ditangkapnya burung itu. Dan dibawanya masuk ke dalam batera. Soalnya yang kedua, Alkitab kita menjelaskan. Nuh melepaskan seekor burung merpati. Dan dikatakan ketika burung merpati ini dilepaskan. Saudara, burung merpati ini terbang. Dan dia lihat air itu masih memenuhi bumi. Dan Alkitab berkata dia tidak mendapatkan tumpuan kakinya. Apakah benar tidak ada tumpuan kaki? Ada begitu banyak tumpuan kaki. Karena di mana-mana itu ada bangkai yang mengapung. Ini sudah 150 hari. Tetapi Alkitab berkata burung ini kembali. Tumpuan kaki dia dapati. Tetapi dia kembali. Kenapa? Karena burung merpati tidak mau tubuhnya dikotori oleh bangkai. Yang menjadi pertanyaan hari ini. Anda gagak atau Anda merpati? Alkitab berkata cantik engkau. Matamu itu seperti merpati. Mempelai pria itu memberikan pujian pada mempelai wanita. Anda dan saya mempelai wanita. Kita gereja. Kita orang percaya. Kita burung-burung gagal. Tuhan akan berkata cantik engkau. Seperti merpati. Sebagai anak Tuhan dimanapun saudara hari ini Tuhan tempatkan Anda. Tempatmu dimana hari ini Tuhan tempatkan. Mungkin Anda berkata tidak ideal. Kondisinya tidak ideal. Dimana-mana ada begitu banyak kejahatan. Dimana-mana ada begitu banyak kenacisan. Dimana-mana ada begitu banyak kematian bangkai. Mungkin Anda bisa berbicara di tempat pekerjaan. Bisa berbicara bahkan studi Anda. Di tempat Anda studi. Tapi jangan pernah kompromikan diri. Karena Anda itu merpati. Jangan ambil jalan pintas. Karena Anda bukan gagal. Saudara, dikatakan burung merpati ini kembali. Hal yang sama ketika hari ini kau bernyadar yang aku ini bermati. Aku jaga harus jaga hidupku. Aku tidak boleh kompromi. Kalau aku kompromi hati ini sudah menjadi kamer. Hati ini sudah cacat. Hati ini sudah penuh dengan kenyataan sisa. Maka Kita sudah bukan lagi merpati. Untuk itu mungkin sepertinya Seolah-olah engkau harus mundur. Engkau harus kembali Ketangan Tuhanmu Sama seperti burung merpati ini. Sepertinya engkau harus mundur. Engkau harus kembali Ketangan Tuhanmu Ya Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Coba lihat. Ayat yang ke-10 Ia menunggu tujuh hari lagi. Kemudian dilepaskannya pula Burung merpati itu dari batera. Menjelang waktu senja pulanglah Burung merpati itu mendapatkan nung. Dan pada parunya di bawah selai daun saitun Yang segar. Dari situlah diketahui Bahwa air itu telah berkurang Dari atas bumi. Seolah burung merpati ini Dia tidak mau menajiskan dirinya. Dia tidak mau kompromi. Dia kembali ke tangan tuanya. Tapi dikatakan Ia menunggu tujuh hari lagi. Angka tujuh Di dalam kehidupan orang Yahudi. Itu angka yang sempurna. Saudara ini berbicara tentang apa? Tujuh hari itu berbicara tentang waktu Tuhan. Tujuh hari itu Tujuh hari itu berbicara tentang kairos Tuhan. Ia menunggu tujuh hari lagi Kemudian dilepaskannya pula Burung merpati itu Dari Batra. Dan dikatakan Menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu Mendapatkan Nuh Dan pada parunya dibawahnya Selai daun saitun Yang Segar. So, dikatakan ketika senja Burung merpati ini kembali Dengan membawa Daun saitun Segar Di parunya Dan Nuh tahu Air sudah suruh Apa artinya? Daun saitun Itu kalau Anda peras Itu akan menghasilkan minyak Minyak ini Itu adalah bahan utama Urapan Daun saitun Nuh diperas akan menghasilkan minyak Dan ketika minyak ini dituangkan Di atas kepala orang biasa Maka orang itu Seorang anak muda Yang mengembalakan dua tiga ekor kambing domba Dia Kepalanya dituangi minyak Daun saitun Diubah Berubah dari Seorang gembala dua tiga ekor domba Menjadi raja Ketika minyak ini Dituangkan Pada Orang lewi Maka orang itu menjadi Imam Ini berbicara tentang berapa? Ketika engkau hari ini anak muda Sekelilingmu itu kematian Sekelilingmu bangkai Tapi engkau tahu identitasmu Aku ini merpati Aku ini bukan gagal Dan anda ambil keputusan Untuk anda jaga hati anda dengan tulus Anda jaga untuk hati anda itu Terus tetap berkobar-kobar Untuk perkara-perkara Kerajaan surga itu tetap Ada di dalam hidupmu Maka Mungkin Engkau harus mundur Karirmu Bahkan mungkin Pekerjaan pelayaran Tidak secepat orang dunia Sesepat burung gagak Orang dunia Atau merpati yang kompromi Tapi engkau akan melihat Di dalam Kairos maktu Tuhan Engkau akan diangkat Engkau akan diberkati Amin Beri tepuk tangan terbaik Saya berdoa Saya tahu Anda ditentukan Untuk anda itu Berdiri di hadapan raja Orang yang cakep Dalam pekerjaan Berdiri di hadapan raja Bukan di hadapan orang yang hina Tetapi anda harus Hari ini hidup dengan Identitasmu Hatimu itu sumber Dan Tuhan berkata Jaga hatimu Dengan segala kewaspadan Hiduplah dengan Identitasmu Anda merpati Anda bukan Gagak Jangan kompromikan Dirimu Sekalipun untuk itu Engkau harus mundur Sepertinya di langkah Awal start Engkau membangun Hidupmu Dan engkau sepertinya Orang lain Jauh lebih cepat Dari hidupmu Tapi engkau akan lihat Di dalam waktu Tuhan kairas Tuhan Ketika Urapan itu Surahkan atas hidupmu Tidak peduli anda Dari bawah Anda adalah seorang Gembala Dua tiga ekor domba Yang tidak dipandang Oleh orang lain Bahkan orang terdekat Dalam hidupmu Keluarga Daun Tidak memandang Dan melupakan dia Tapi tiba-tiba Orang ini Naik menjadi raja Tuhan itu Sanggup angkat Engkau Tapi yang menjadi Persoalan hari ini Apakah anda dan saya Kita dalam mempelai Yang dimana Tuhan berkata Cantik Engkau Manisku Amin Setiap kita Bisa main Berdiri Kita datang Kepada Tuhan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa